oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel dunia merepati ya nah untuk pada video kali ini saya akan coba ya untuk membahas penyebab nih merepati teman-teman itu lemas ya nah untuk saya sendiri ada berbagai penyebab ya yang sering di alami oleh merepati saya sendiri ya dan hasilnya merepati jadi lemas ya terus ketika dilatih pun sekilas kayak nggak ada tenaganya teman-teman ya padahal dikasih makan dikasih makan terus untuk juga saya kasih sirahat ya nah ini adalah beberapa penyebab yang sering saya alami dan ingin berbagi kepada teman-teman semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya nah tapi sebelum lanjut ke pembahasannya bagi teman-teman yang baru copy tapi belum subscribe silahkan ditekan dulu ya tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman kasih tinggalan jika di channel dunia merepati ini upload video terbaru seputar burung merepati nah untuk hal ini banyak banget yang mengalami termasuk saya sendiri ya nah mungkin teman-teman juga ada yang sama seperti saya ya merepatinya lemas dan jika dilatih pun itu tidak ada tenaganya ya nah disini ada empat penyebab ya yang saya sering alami pada merepati saya ya nah langsung saja untuk penyebab yang pertama itu apa nah penyebab yang pertama itu dari faktor makanan teman-teman ya nah makanan juga ini menjadi faktor utama kenapa merepati teman-teman itu menjadi lemas ya nah salah satunya itu pemberian makanan yang kurang teratur teman-teman ya nah pemberian makanan yang kurang teratur juga bisa menyebabkan bodi ini merepati menjadi rusak ya dan tidak terjaga saya sarankan untuk pakan merepati yang terbaik bagi saya itu jagung ya pakan utama itu jagung ya kalau bisa teman-teman kasih jagung kristal ya atau jagung ini itu yang kecil ya Nah itu salah satu pakan terbaik buat merepati ya yaitu jagung kristal Nah untuk jagung sendiri ada tiga macam ya ada jagung yang besar ada jagung yang besar terus ada jagung kristal Nah teman-teman bisa pilih jagung kristal ini ya Nah mungkin dari segi harga memang agak mahal ya tapi untuk kualitas untuk manfaat bagi merepati itu tidak diragukan lagi itu bagus banget untuk merepati ya Nah untuk waktunya sendiri ya atau pola makan untuk pemberian pada merepatinya kalau saya sendiri ya pada waktu pagi hari ini teman-teman pada waktu pagi hari kurang lebih saya kasih jadi eh sedegam enggak adalah sedegam untuk satu merepati ya itu cukup ya sehingga menjagung untuk satu merepati terus biasanya saya tambahkan campuran seperti berat merah terus gacang hijau ya Nah itu untuk pagi hari teman-teman jadi jangan terlalu banyak ya Nah untuk waktunya atau jamnya itu biasanya saya kasih makan jam 8 pagi teman-teman ya telat-telatnya jam 9 pagi ya apabila lebih dari itu biasanya akan berpengaruh dengan cepat pada bodi merepati ya biasanya agak gemuk terus karena telat ya itu akan langsung kurus teman-teman ya itu sangat cepat banget perubahannya ya Nah itu untuk pada pagi hari terus untuk pada sore hari sekitaran jam setengah lima sampai jam lima teman-teman ya Nah biasanya kalau saya melatih merpati itu dari jam 3 atau asar terus sampai jam setengah lima saya sudah pulang biasanya ya untuk proses latihannya Nah jadi untuk pemberian makan habis latihan teman-teman kasih makan ya itu sampai full temen-temen ya jangan bisa kering ya sampai bener-bener merpatinya itu kenyang ya terus kalau ada sisa teman-teman simpan lagi buat besoknya Nah jadi seperti itu untuk pemberian makanya teman-teman ya Nah jangan lupa untuk kasih pakan tambahan seperti kacang tanah biasanya kalau saya itu kalau merpati lagi giring saya kasih kacang tanah sekitar lima butir untuk satu merpatinya itu untuk jantanya teman-teman ya itu untuk jantanya itu bagus banget untuk merecovery tenaga yang hilang pas saat proses latihannya Nah untuk betina teman-teman bisa kasih aja ya tapi yang paling penting itu ke bercantan ya teman-teman ya Nah jadi yang pertama itu faktor makanan ya itu sangat penting banget untuk diperhatikan terutama yang masih pemula nih ya jadi aturlah perlahan makan atau pemberian makan pada burung merpati ya agar merpatinya itu kesehatannya juga terjaga ya Nah terus kita lanjut untuk faktor yang kedua itu apa penyebab merpati menjadi lemes ya Nah yang kedua itu dari faktor latihan teman-teman ya Nah faktor latihan disini memang sangat menguras banget energi pada burung merpati maka dari itu untuk faktor latihan ini teman-teman harus dijadwalkan secara teratur dan perhatikan juga kondisi latihan merpatinya ya jadi banyak juga saya amati ya terutama yang masih pemula dalam latihan merpati ya ketika merpati sudah lemas kelihatan lemas dan nggak bertenaga lagi mereka itu masih dilatih atau masih dilop-lop ya padahal itu salah dan bisa mengakitkan malah cedera pada burung merpati ya Nah jadi untuk hal ini teman-teman harus perhatikan banget ya ketika melatih merpati apalagi merpati itu masih piyik ya ada yang bilang kalau merpati yang masih piyik ini harus digembleng sekeras mungkin ya itu sebenarnya salah teman-teman ya padahal merpati masih piyik ini masih tahapan berkembang teman-teman jadi latinya pun harus bertahap ya jangan salah jangan langsung digembleng ya jadi bertahap teman-teman ya Nah jadi kalau merpati sudah kelihatan lemas ya atau bisa dibilang sayangnya itu sudah nyender ke bawah itu sudah perlu diistirahatkan teman-teman ya itu itu salah satu penyebab merpati kelalahan yaitu dari faktor latihan yang terlalu berlebihan teman-teman ya Nah selanjutnya apa selanjutnya dari faktor perawatan teman-teman ya nah nah faktor perawatan juga ngaruh terhadap kondisi pada burung merpati teman-teman ya Nah untuk perawatan yang asal-asalan terus pemberian makan yang tidak teratur itu juga bikin merpati menjadi lemas ketika mau dilatih ya Nah untuk untuk saya sendiri ya untuk merpati player untuk perawatannya ya kalau pagi hari saya jemur dulu ya teman-teman mandikan jemur terus setelah bulunya kering baru saya kasih makan ya Nah selanjutnya saya masukkan ke kandang nih ya masukkan ke kandang sampai siang kurang lebih jam sebelasan saya terus kurung ya atau dibekem di panggupon ya terus sampai sore hari sampai merpati tersebut dikasih makan lagi pada waktu sore hari teman-teman ya Nah jadi untuk merpati yang kadang ada yang selalu dibekem atau dikurung atau dimasukkan dalam panggupon itu seharian penuh ya itu mengakibatkan merpati malah menjadi lemas teman-teman ya jadi sesekali merpati itu harus diumbar ya terutama pada waktu sore hari teman-teman ya untuk merpati yang kiring biasanya saya umbar pada waktu sore hari dan biasanya di waktu itu merpati akan kawin ya merpati yang lagi ngelolo pun saya umbar ya biasanya kalau merpati yang lagi ngelolo itu saya umbar full teman-teman ya kecuali player saya umbar itu pada waktu sore hari saja ya Nah itu untuk faktor perawatan teman-teman ya Nah selanjutnya apa selanjutnya dari faktor kebersihan kandang ya Nah kebersihan kandang juga ngaruh terhadap kondisi pada burung merpati ya jadi saya sarankan kalau teman-teman mempunyai merpati bagus atau merpati yang teman-teman sukai jagalah kandang teman-teman Nah kalau saya sendiri pemberisan kandang kandang itu kalau full bersih ya itu satu minggu sekali teman-teman tapi kalau rutinitas setiap hari untuk pagi hari saya paling buangin kotor-kotorannya ya Nah itu juga bermanfaat bagi pada burung merpati ya agar terhindar atau meminimalisir terjangkit penyakitnya Nah untuk faktor kandang yang kotor itu merpati rentar banget terhadap penyakit teman-temannya terutama flu batuk ya seperti itu dan tajaran merpati yang kandangnya itu kotor lemes ya tidak ada tenaganya ya bahkan bisa terkena cacingan itu juga faktor merpati menjadi lemes ya Nah jadi untuk penyelesaian video kali ini cukup segitu aja jadi ada empat ya yang pertama dari faktor makanan terus yang kedua dari faktor latihan terus yang ketiga itu dari faktor perawatan terus yang keempat dari faktor kebersihan kandang ya itu poin yang menurut saya penting untuk teman-teman perhatikan agar merpatinya tetap terjaga performanya ya Nah jadi seperti aja untuk penjelasan pada video kali ini semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai dan saya ingin lagi bagi teman-teman yang baru bergabung tapi belum subscribe silahkan ditekan dulu ya tombol subscribe-nya supaya teman-teman